Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di SMA Negeri 1 Banu Hampu Agam memasuki tahap 2. Tahap pertama menggunakan jalur prestasi yang dibagi dua, akademik dan non-akademik. Jalur afirmasi atau jalur khusus untuk anak dari keluarga kurang mampu dan perpindahan orang tua, tahapan itu dimulai dari tanggal 24 Juni hingga tanggal 30 Juni. Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 di SMA Negeri 1 Banu Hampu Agam untuk jalur afirmasi sepi peminat. Dari kuota yang disediakan, yaitu 26 siswa, hanya 13 orang yang mendaftar atau hanya 50 persen. Sehingga pada PPDB tahap zonasi, pihak sekolah menambah kuota yang tersedia untuk dibagi menjadi 8 rombongan belajar. Tahap yang pertama tahap prestasi, ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik, ada afirmasi dan ada perpindahan orang tua. Penerimaan tahap 2, yaitu jalur zonasi. Yang sepi peminat itu yang afirmasi, kuotanya ada 26, yang berislinya 13. Tahap 1 PPDB SMA Negeri 1 Banu Hampu menerima 133 orang. Untuk tahap 2 atau zonasi, mulai dilakukan tanggal 1 Juli hingga tanggal 6 Juli. Zonasi diperuntukkan untuk calon siswa yang tinggal di wilayah kecamatan Banu Hampu. Kuotanya 136 orang untuk memenuhi daya tampung 269 siswa yang dibagi dalam 8 rombongan belajar dengan masing-masing berjumlah 36 siswa. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.